Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memanfaatkan harddisk yang tidak terpakai ya, tapi masih bagus dan kalau misalnya kalian bingung gitu ya, di laptop kalian atau di PC kalian itu si harddisknya tuh udah sekarat sama game, sama file, sama yang lain-lain gitu jadi kalian misalnya mau pindahin data, ya nggak tau kemana gitu dan kalian punya harddisk yang masih bagus gitu ya tapi kalian nggak tau connectnya tuh pake apa nah saya saranin kalian beli yang kayak gini, ini harganya Rp 75.000, itu menurut saya udah murah banget dan kalau misalnya ya memang walaupun Rp 75.000 nggak terlalu murah tapi dengan fungsi pakaiannya ya lebih bagus juga gitu jadi saya nggak harus beli harddisk eksternal lagi karena jujur kalau harddisk eksternal tuh mahal pak yang Rp 500GB tuh saya tadi lihat Rp 600.000 nah kalau misalnya dengan harddisk yang nggak kepake ini ya kan berarti saya cuma harus beli si wadah ininya doang ya kan nah kalau misalnya saya beli wadahnya doang itu cuma Rp 75.000 pak nah ini bisa dipake ke PC, laptop, atau mungkin PS2 ya PS2 saya itu keluhannya kan saya kan pake harddisk eksternal ya kan nah si file-nya itu kan saya simpen di harddisk eksternal kalau misalnya saya gamenya itu ada cutscene, atau ada film, atau ada apapun itu pasti ngelag pak karena harddisk eksternal PS2 saya itu cuma 2.0 atau USB 2 lah ya ini USB 3, nah sebenarnya ini ada 2 versi ada yang versi USB tipe A atau USB apalah ini saya nggak tahu juga tipenya tipe berapa dan ada USB Type-C, di Type-C itu yang kayak casan iPhone ya kalau nggak salah, ya kayak begitulah kalau nggak salah cuma saya nggak punya iPhone juga, jadi saya nggak tahu tapi kalau misalnya kalian mau beli versi yang Type-C kalian juga harus pastiin di laptop kalian ada USB Type-C port-nya atau nggak gitu karena kalau nggak ada ya percuma juga beli, ya mending USB aja deh karena ya jujur, kalau misalnya laptop lama itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak tapi kalau misalnya yang sekarang saya juga nggak tahu karena saya nggak pantau perkembangan laptop lagi gitu ya dan sebenarnya apa sih, ini juga bisa untuk meng-upgrade pak ya atau mungkin ya sebenarnya kayak nambah harddisk gitu lah ya jadi kalian simpen di luar ya kan kalau misalnya kalian udah sekarat si harddisknya kalian pindahin kesini aja dan ya kalau misalnya kalian juga punya laptop ya kan misalnya laptopnya itu udah rusak gitu, nggak bisa nyala sama sekali dan kalau misalnya kalian jual juga nggak akan laku gitu dan harddisknya masih bagus, kalian pake aja harddisknya dan ini juga sebenarnya harddisknya itu bukan dari cabutan laptop aja kalian juga bisa dari cabutan PS mungkin kalau misalnya kalian punya PS4 dan si PS4-nya itu misalnya kalian upgrade gitu harddisknya nah karena di PS4 itu kan slotnya cuma satu berarti ya kalau misalnya kalian upgrade gitu ya, nggak ganti harddisk ya berarti harddisk yang lamanya nggak akan terpakai gitu nah kalian bisa pake yang kayak gini ya kan yang kayak gini dan kalian colokin ke PS-nya dan ya jadi tambahan gitu lumayan atau mungkin ke laptop atau mungkin ke PS2 mungkin ya dan ya semoga kalian bisa memanfaatkan barang yang ada dulu ya dan ngomong-ngomong nih ya video ini tidak di sponsori oleh siapapun ya baik dari produk ini atau apapun atau mungkin kalau misalnya kalian mau beli ya dan kalau misalnya kalian mau beli saya saranin kalian beli di Jakarta Notebook itu nggak promosi juga ya dan kalau misalnya kalian beli di Jakarta Notebook itu kalian bisa beli COD atau mungkin ya kalian datangin aja langsung tokonya ada cabang-cabangnya, ada Bandung, Tangga-Tangga, Tangga-Tangga, Ngesi, Surabaya, Jakarta pokoknya yang kayak gitu aja kalian cari aja deh di Google Jakarta Notebook gitu ya biasanya barangnya diskon-diskon gitu ya jadi murah juga dan ingat nge-disponsorin dan ini cukup segitu doang tutorialnya mungkin ini bukan tutorial sih ya jadi ya memanfaatkan aja lah mungkin ini saya nggak tau nih masuk ke playlist mana dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saya Perti Biasa nama saya Deda Tulurabaya Kasiat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax